Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi sama aku, Indah Jadi di video kali ini, aku akan bahas Kenapa aku gak kuliah Padahal dulu pengen banget kuliah Jadi pas waktu SMK Itu memang aku pengen banget buat kuliah Dan aku punya niatan buat kuliah Tapi kenyataannya Zong Sekarang aku gak kuliah ya Apa sih yang membuat aku untuk Mengurunkan niat untuk kuliah Nah jadi Pada saat itu aku pengen banget kuliah Aku tuh sampe nangis-nangis, pengen kuliah Di salah satu universitas Aku tuh pengen kuliah Kenapa sih kalian tuh pada malam aku buat kuliah Akhirnya kakak aku dudukin aku Ayo disini duduk, dia bilang gitu kan Duduk, kemudian ditanya Apa sih yang membuat kamu untuk kuliah Apa sih motivasi kamu untuk kuliah Kamu kuliah pengen apa Kamu kuliah itu mau apa Kamu kuliah mau ambil jurusan apa Dan sebagainya Terus aku cuma jawabnya gini dulu waktu itu guys Ya aku pengen kuliah gitu kan Aku mau ambil jurusan Ya nanti liatnya Kan belum kesana Melihat jurusannya Aku juga Nah ini Kamu aja belum tau Mau ambil jurusan apa Kok kamu ngebut sampe mau kuliah Sampe nangis-nangis lagi Terus Ya memang lucu sih pada saat itu Jadi kayak aku tuh pengen banget gitu kan Lihat teman-teman pada kuliah Pasok tuh lurus sekolah Itu mereka pada lurus Berkas-berkas buat kuliah gitu kan Jadi aku kayak minder gitu ya Dan Rasanya tuh kesel banget ketika Nggak diizini buat kuliah Tapi pada suatu waktu Ya aku tersadar gitu kan Ketika kakak aku tanya Sekarang umur kamu berapa? 19 Kamu kuliah nanti berapa tahun? 5 tahun Setelah kuliah umur kamu berapa? 24 Oke 24 Sekarang kakak tanya Selama 5 tahun itu Apakah menjamin kamu akan punya penghasilan? Tabunganmu ada Kemudian kamu juga sudah punya pekerjaan yang tetap Penghasilan yang tetap Apakah kamu bisa menjamin itu semua? Sedangkan pada saat kamu lulus kuliah Umur kamu sudah 24 tahun Pastinya nanti ketika kamu lulus kuliah Kamu akan kepikiran buat nikah Dan begitu Aku kayak diem Ya juga ya Memang gitu kan Sekarang kakak kasih kamu pilihan Mana lebih baik kamu kuliah Apakah kamu bekerja? Apakah kamu punya usaha sendiri? Dia bilang seperti itu Ya lebih baik punya usaha sendiri gitu kan Daripada kita menghabiskan banyak uang untuk kuliah Kemudian umur kita sudah makin tua Ketika lulus kuliah Ketika lulus kuliah Lain lagi nih yang kita planningin Kita planning buat nikah Dan sebenarnya seperti itu Dan aku mikirnya jadi seperti itu gitu kan Lebih baik sekarang uangnya Kamu kasih ke kakak Uang kamu buat kuliah Ayo sama-sama kita buka usaha Dan seperti itu Jatuh bangun itu sudah biasa gitu kan Tapi daripada kamu kuliah Mengharapkan pada suatu hal yang tidak pasti Aku jawab lagi gini Tapi kan kita kalau kuliah Kita punya titel tuh Nama di belakang kita Kemudian Kita juga punya ilmu Kita punya banyak teman Kita punya banyak pengetahuan Itu semua bohong Kata kakak aku Seperti itu Justru ketika kamu kuliah Kamu itu gak punya teman gitu kan Kuliah itu gak seperti SMK Salah kalau kamu berpikiran Bahwa kuliah itu seperti SMK Ketika kamu kuliah Kamu tidak punya teman Kenapa? Karena ketika dosen Ataupun sikap dosen itu Gak seperti sikap kamu Sikap guru kamu Pada saat kamu SMK Dan kuliah itu gak segampang Apa yang kamu pikirkan Gak ada yang enak dari kuliah itu Kamu pusing dengan tugas Kamu banyak menghabiskan uang Untuk mengerjain tugas dan sebagainya Terus aku jawab lagi gini Tapi kan aku daftar biasiswa Seperti itu sama kakak aku Jadi gak membahaskan banyak uang lah Dan menanggap aku Terus dia jawab lagi Seberapa sih uang biaya siswamu? Dia bilang gitu kan Sekarang kakak tanya Apa kamu betah tinggal di mes terus? Dia bilang kan Apakah kehidupanmu itu bakal enak? Kakak tau kamu Dia bilang gitu Terus dia jawab lagi Kamu setiap hari akan membeli uang Untuk kursamu Kemudian untuk ngerjain tugasmu Untuk ngeprint fotokopi Terus untuk bensinmu Dia bilang gitu Belum lagi bajumu Belum kerudungmu Belum make upmu Belum gayamu itu Dia bilang gitu Nah coba kamu pikirkan disana Aku sedikit Diam ya Lebih baik sekarang Untuk dikasih saran ya Sekarang kamu tuh memikirkan masa depan kamu Karena umur kamu tuh makin tua Makin hari makin tua Masa iya selama lima tahun kamu cuma mau menghabiskan waktu sia-sia macam itu Lebih baik kamu kerja daripada kamu kuliah Kamu kerja pun kamu harus minit Jangan kamu habis-habiskan uangnya Kalau kamu kerja penghasilanmu 1 juta untuk ditabung 5 tahun gak berapa tabungan Dibandingkan kamu harus kuliah Ketika lulus kuliah kamu harus sibuk mencari kerja Ya kalau kamu dapat kerja Kalau kamu dapat jodoh Susah tuh guys itu susah Ya itulah beberapa jawaban yang diberikan kepada aku Yang membuat aku terdiam Merenung Dan berpikir Dan mengurunkan niat untuk kuliah Jadi sebenernya aku gak kuliah tuh bukan karena apa-apa Ya karena itu semualah Karena pemikiran-pemikiran seperti itulah yang membuat aku Mengurunkan niat aku untuk kuliah Lebih baik sekarang kamu belajar Belajar masak Belajar bersoleh Kenapa? Karena kamu nanti bakal jadi seorang ibu Bakal jadi seorang istri Itulah pelajaran-pelajaran yang pasti untuk hidupmu Jangan belajar-pelajari yang tidak-tidak Ilmu tuh penting Tapi ilmu tuh gak harus belajari dengan meja kuliah juga Karena sekarang kamu harus menghadapi realita hidup yang pahit Ya seperti itulah saran ataupun kata-kata yang sering kakak aku bilang sama aku Ketika aku pengen banget untuk kuliah Pengen banget untuk kuliah Nangis-nangis minta kuliah Dan dia selalu jawab seperti itu Dan itulah jawaban-jawaban yang akhirnya membuat aku berpikir lagi Dan membuat aku terdiam Dan sampai sekarang gak pernah aku berpikir untuk kuliah lagi Jadi itu alasannya Mungkin dari kalian ada yang sama seperti aku Dilarang untuk kuliah karena beberapa alasan yang memang masuk akal Dan memang terlogika Karena zaman sekarang itu susah banget cari kerja Tidak menjamin berapa banyak S kamu di belakang titel namamu Itu semua tidak menjamin Untuk kamu bisa berpenghasilan banyak Dan kamu bisa mendapatkan uang banyak Juga kamu bisa bekerja di tempat yang nyaman dan enak Kalau memang kalian punya pengalaman yang sama kayak aku Coba share di bawah pengalaman kalian Seperti apa dilarang kuliah Ya kita saling berbagi pengalaman Oke, cukup sekian video dari aku Jangan lupa buat subscribe, komen, dan like Juga share video aku ini ke sosial media kalian Kalau mungkin kalian termotivasi dengan video aku ini